Sebatas kriteria, kami melihat begini, tiga yang pertama itu teknokratik, dua yang terakhir itu terkait dengan arah dan kerja. Satu, teknokratik ini, bahwa punya kontribusi signifikan pada pemenangan. Yang kedua, bisa memperkuat barisan koalisi untuk perubahan. Tiga, bisa membantu menjalankan pemerintahan dengan efektif. Itu tiga pertama, objektif. Yang dua, ketiga yang keempat adalah memiliki garis perubahan yang sama. Bahwa ini adalah pasangan yang menawarkan perubahan, itu kira-kira. Yang keempat, tentu saja, kemistri, kerja bersama, yang solid. Fik, Ahaye gagal jadi cawapres Anis. Siap-siap demokratik tikung lagi oleh Sandi. Kok bisa tahu ya? Ini masih dalam penjajakan dan sama sekali ini sebuah upaya untuk mencapai kesamaan pemikiran. Lagi-lagi sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengambilan keputusan berkaitan dengan langkah ke depan, tapi penyamaan. Meskipun sekjennya masuk penjara, lantaran korupsi BTS 4G yang merugikan negara sebesar 8 triliun rupiah, tapi Nasdem tetap pede mengusung Anis sebagai capres 2024. Sekarang pencalonan ex-gubernur DKI itu sudah ke tahap penentuan cawapres. Sebelumnya BKS, Nasdem dan Partai Demokrat sudah sepakat untuk mengusung Anis, yang mana kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk biagam, yang mereka beri nama biagam kerjasama tiga partai. Nah, ada satu poin dari isi biagam itu. Yang menarik yakni membebaskan Anis untuk memilih siapa wakilnya. Kenapa hal ini menarik? Karena Partai Demokrat mengingkari kesepakatan tersebut. Dapat kita perhatikan bagaimana partai berlampang bintang Mersi itu secara terang memaksakan kehendak cawapres Anis harus ahai. Pokoknya segala cara dilakukan oleh Partai Demokrat, agar ketua umumnya tersebut bisa ikut pilpres 2024. Salah satunya adalah, dengan lewat menyampaikan pernyataan-pernyataan di media, Anis Ahayi, berpasangan itu kan semenangnya ada, bahkan melebihi pasangan Anis dengan siapapun, Anis dengan Hofifah, apalagi dengan Sandi. Demikian ungkap kepala Babilu Partai Demokrat, dan Andi Ari. Kemudian, Demokrat juga pakai mulut orang lain untuk meyakinkan publik, bahwa Ahayi adalah cawapres terbaik Anis. Orang lain yang turut menggiring opini tersebut adalah Din Samsudin. Ahayi masuk dalam kategori itu, subkultur, kan dari Partai Demokrat, ujarnya. Sehingga bisa jadi pelengkap Anis yang dipersiapkan sebagai figur muslim. Asik. Hanya saja, kurangnya si Din ini, dia nggak konsisten. Baru juga mendorong Ahayi jadi cawapres Anis. Tapi tidak lama kemudian mengatakan, mendukung Erlangga Hartarto sebagai cawapres. Saya WA Beliau Erlangga, sebagai alumni selipi di PP Golkar. Tak rela hati saya kalau ketua umum Golkar jadi cawapres. Kalau ada pasangan keempat, peluang menang, kata Din Samsudin dengan nada seperti tanpa bersalah. Din pun mengaku kalau dirinya sekarang masih kader Golkar. Pertanyaannya, orang ini mendukung siapa sih? Mendukung Anis atau Erlangga? Nggak jelas banget. Dan masih banyak lagi hal yang dilakukan oleh Partai Demokrat agar Ahayi bisa jadi cawapres Anis. Termasuk pamer prestasi SBI, yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali dengan Ahayi. Lawang Ahayi yang mau nyalon WA pres, tetapi yang dibangga-banggakan adalah prestasi bapaknya. Seharusnya prestasi Ahayi dong. Karena bapak dan anak belum tentu sama, seperti Roma Irama dan anaknya Rido Roma. Roma jelas anti-narkoba, sampai-sampai dia mengedukasi generasi muda mengenai bahaya narkoba lewat lagunya yang berjudul, Mirasan Pika. Rido malah sampai dua kali ditangkap polisi gara-gara mengkonsumsi barang haram itu. Pertama, ia ditangkap pada 2017 silam, karena memakai sabu. Kedua, Rido diciduk pada 2021, lantaran menelan pil ekstasi. Kira-kira, anak yang mau ikut pil pres, tapi yang dibanggakan prestasi bapaknya. Itu sama seperti ungkapan Caka Sembung Bawa Golok, alias gak nyambung Ludrun. Dan terbukti, langkah Partai Demokrat meyakinkan koalisi perubahan agar Ahaya jadi Cawapres Anis gagal total. Baru-baru ini Nasdem secara titik langsung menyampaikan bahwa Cawapres Anis bukan suami Anis Sabohan itu, melainkan sosok lain. Nanti dalam sehari dua hari ini akan ada kejutan. Pimpinan-pimpinan partai akan segera berkumpul dalam sehari dua hari ini membahas finalisasi nama Cawapres Anis. Jangan-jangan besok, nama Cawapres Anis. Sudah ada kesimpulan. Ujar Ketua DPP Nasdem Sukung Suparwoto. Malam ini, besok malam, antara satu dua hari ini akan ada surprise Cawapres. Lanjutnya lagi. Surprise atau kejutan ini yang menandakan kalau Cawapres Anis bukan Ahaye. Karena kalau Ahaye yang ditujuk jadi pendamping mantan Gubernur 212 itu bukan hal yang mengejutkan lagi. Lantara namanya sering banget disebut sebagai Cawapres Anis. Terutama oleh kader Partai Demokrat. Gak tahulah bagaimana sikap Partai Demokrat sekarang. Apakah beneran mau hengkang dari koalisi perubahan ataukah sudah ada kesepakatan lain dengan Nasdem dan PKS. Misal Ahaye jadi Menteri BUMN. Sehingga dia bisa menentukan siapa yang akan duduk di kursi komisaris serta dirut perusahaan pelat merah tersebut. Lantas, kalau bukan Ahaye, kira-kira siapa yang akan jadi Cawapres Anis? Ada kemungkinan Sandiaga Uno. Pertanyaannya, kenapa Sandi? Mikirnya sederhana saja. Karena ikut kontestasi Pilpres itu butuh dana yang besar Ferguson. Sedangkan yang paling siap dana ada Menteri Pariwisata itu. Ahaye tentu dia tidak punya duit yang berlimpah. Karena cuma mantan tentara, bukan pengusaha. Tentaranya pun berpangkat mayor, bukan jenderal. Begitupun dengan Hovifah, juga tidak punya uang yang cukup untuk membiayai kampanye Pilpres. Apalagi sebelumnya atau pada 2018 silam ia ikut Pilgub Jatim. Tentu sudah banyak duitnya yang habis. Sedangkan Sandi, selain punya modal juga sudah keluar dari Gerindra, serta gak jadi kader P3. Sekarang dia terlihat mendekat ke PKS. Kalau sekira Demokrat merajuk dan kabur dari koalisi perubahan, dia bisa kok beli partai. Seperti pada Pilpres 2019 lalu, Sandi membayar PKS dan PAN masing-masing 500 miliar. Selamat tinggal, Ahaye. Hehehe, sungguh kasihan. Begitulah kura-kura. Artikel liabila risu.com ditulis oleh Ferry Patli. Bagaimana menurut Anda?